Kedatangan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken saat berada di Kiev bersama meneluh Inggris David Lamy menemui pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky, Rabu, 11 September 2024. Dicurigai sebagai langkah mengizinkan Kiev menggunakan rudal buatan kedua negara tersebut untuk menembak wilayah Rusia. Senator Rusia Alexey Pushkov mengatakan hak itu setelah dua meneluh tersebut menemui Zelensky. Keputusan untuk menyerang wilayah Rusia jelas sedang dipersiapkan, tulis Pushkov di Telegram. Dikutip dari Rusia-Rusia Today, Pushkov sangat yakin rencana penyerangan tersebut karena informasinya telah bocor kemana-mana. Sebelumnya, The Guardian berdasarkan sumber anonim mengabarkan bahwa Inggris telah memberikan lampu hijau rudalnya Storm Shadow ditembakkan ke wilayah Rusia lebih dalam. Meski demikian, London belum menyatakan hal tersebut secara terbuka. Barat yang dipimpin as melarang Ukraina menembakkan rudal mereka ke wilayah dalam Rusia. Rudal Attachems, Storm Shadow dan Skalp Bantuan As, Inggris dan Perancis hanya bisa digunakan untuk bertahan. Namun Presiden Zelensky terus mendesak agar senjata modern tersebut bisa untuk menggempur wilayah Rusia lebih ke dalam. The Guardian menyebutkan bahwa Blinken telah memberikan petunjuk terkuat tentang mengizinkan Ukraina menggunakan rudal Attachems jarak jauh terhadap Rusia selama kunjungannya ke Kiev pada hari Rabu. Keputusan tersebut dipahami telah dibuat secara pribadi, diklaim Guardian. Izin Barat itu diduga dikeluarkan setelah mereka mengklaim Iran telah mengirimkan sebanyak 200 rudal jarak pendek Fateh 360 ke Moskow. Rudal Iran itu memicu kemarahan Barat, dan mereka pun langsung menjatuhkan sanksi ke Iran. Sementara meneluh Inggris David Lamy, saat bersama Blinken ke Kiev, menganggap bahwa Fateh 360 Iran sebagai hal yang meningkatkan ketegangan dan bisa mengubah sikap Inggris dan AS, jika kami melihat poros bar Rusia, Iran, dan Korea Utara, The Guardian mengutip pernyataan Lamy.